Pilih adiknya atau pilih kakaknya. Ini dia sabung HP Poco F6 versus Poco X6 Pro. Pertama desain, untuk desain depan, frame sampai IOPORT kedua HP ini sama persis, tapi desain belakang beda 180 derajat. Poco X6 Pro lahan coupling kameranya terlalu kegedean, sedangkan Poco F6 buletan kameranya yang kegedean. Jadi secara estetika menurut saya sama-sama aneh. Cuma kalau disuruh milih, saya masih lebih pilih desain Poco F6, karena bisa dipasang heatsink. Jadi pemenangnya Poco F6. Kedua, build quality. Untuk material keduanya sama-sama full plastik, cuma untuk kelas 4 sampai 5 juta, build quality kedua HP ini tuh nggak bisa dibanggain, karena kerasa tipis dan feel kerupuknya dapet. Malah kedua HP ini secara keseluruhan bodi, salah solid sama HP sejutaan dari saudaranya sendiri. Tapi Poco F6 sedikit unggul di IP rating IP64, dan kacanya udah pake seri Victus. Sedangkan Poco X6 Pro masih IP54, dan kacanya masih Gorilla Glass 5. Sebenernya bukan selisih yang jauh banget sih, tapi tetep pemenangnya Poco F6. Ketiga layar, secara spesifikasi baik Poco F6 maupun Poco X6 Pro, hampir sama persis, cuma beda sedikit di brightness dan proteksi. Di F6, kecerahannya sampai 2400 nit, dan proteksinya udah Gorilla Glass Victus. Sedangkan di X6 Pro, kecerahannya cuma 1800 nit, dan proteksinya masih Gorilla Glass 5. Tapi di penggunaan nyata, margin 600 nit kayak nggak begitu berasa. Mata sayang liatnya sama-sama aja sih, cuma tetep pemenangnya lagi-lagi Poco F6. Keempat, audio. Kedua HP ini sama-sama stereo speaker Dolby Atmos, dan sama-sama nggak ada jack audio. Overall, kualitas speaker kedua HP ini terdengar sama, tapi emang speaker kedua HP ini sebenernya biasa aja. Apalagi kalau ingat harganya 4-5 juta. Ini tuh kayak speaker HP Redmi 2 jutaan. Bahkan, sampai kualitas microphone dan speaker telepon kedua HP ini juga sama persis. Jadi nggak ada pemenang di sini, alias seri. Kelima, UI Experience. Kedua HP ini sama-sama start dari Android 14, HyperOS versi 1, dan jaminan update. Keduanya juga sama-sama 3x OS, plus 4 tahun security patch. Cuma kalau dari segi experience selama saya pakai. Secara perkembangan, HyperOS di Poco X6 Pro sekarang udah mendingan. Tinggal bug aplikasi Instagram yang suka gelap sendiri, dan notifikasi kacau yang belum di-fix. Cuma semenjak update software, performa Poco X6 Pro sedikit kena limit. Tapi limitasinya nggak sampai separah Poco F6. Ya, masih lancar aja di kebanyakan game. Malah bug game Car X Street sekarang udah di-fix. Sementara perkembangan HyperOS di Poco F6, meski udah dapetin update sebanyak 3 kali, UI-nya itu masih terasa underperform. Meski di atas kertas chipsetnya lebih kenceng, tapi UI-nya kurang optimal. Belum lagi ada beberapa bug receh. Udah gitu sekarang dipakai main game. Malah lebih cepat panas daripada sebelum update. Dan kalau udah panas, performanya itu juga di-limit. Terus di beberapa game, performanya itu juga masih kurang optimal. Ya, semoga ketepannya masih bisa di-fix. Jadi untuk pemenang, saya kasih ke Poco X6 Pro. Keenam, baterai. Kapasitas keduanya sama-sama 5000 mAh. Dipakai pola yang sama. Rata-rata kedua HP ini bisa dapetin screen on time kurang lebih 6 jam. Sementara untuk kecepatan charging, Poco X6 Pro di 67W dari 1-100%. Sebelum update itu cuma butuh waktu kurang lebih 45 menit. Tapi setelah update ekor 7.0, speed chargingnya itu melambat. Sekarang dari 1-100% selalu di atas 1 jam. Sedangkan Poco F6, chargingnya itu lebih kenceng, di 90W. Dari 1-100%, butuh waktu kurang lebih 40 menit. Jadi untuk pemenang, Poco F6. Ketujuh, sensor. Untuk sensor kedua HP ini udah sama lengkapnya. Paling cuma beda vendor, karena juga beda chipset. Yang jelas ada gyroscope hardware, ada NFC, ada infrared blaster, ada sensor GPS yang lengkap, dan ada fingerprint under display. Overall, untuk performa sensor kedua HP ini udah sama bagusnya. Jadi hasilnya seri. Kedelapan, konektivitas. Keduanya support dual SIM 5G, dan untuk penangkapan sinyal, udah sama-sama stabil 4G+. Karena daerah saya itu belum ada jaringan 5G. Terus untuk Bluetooth, kedua HP ini juga sama-sama pakai versi 5.4. Dan untuk Wi-Fi, baik Poco F6 maupun Poco X6 Pro, sama-sama pakai Wi-Fi versi 6. Tapi untuk tangkapan sinyal Wi-Fi, rasanya itu lebih bagus di Poco X6 Pro. Karena setelah update ekor 3.0 sampai 4.0, masalah Wi-Fi putus-putus di Poco F6 itu kumat. Padahal udah di-fix di ekor sebelumnya. Dan ini itu cukup mengganggu ya. Apalagi pas main game, karena kemarin saya udah kena 2 kali reconnect sendiri. Sedangkan di HP lain, koneksi Wi-Fi-nya itu nggak kenapa-kenapa. Jadi pemenangnya Poco X6 Pro. Kesembilan, performa. Poco X6 Pro pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Sedangkan Poco F6 pakai Snapdragon 8S Gen 3. Kalau ngomongin segmentasi, kedua chipset ini itu bisa dibilang setara. Tapi kalau ngomongin mana yang lebih bagus, seharusnya Snapdragon. Bisa dilihat dari hasil benchmark itu menang semua. Tapi kalau ngomongin dari segi kenyataan optimalisasi performa, buat harian, rasanya malah lebih mateng Dimensity 8300 Ultra di Poco X6 Pro. Karena performanya terasa lebih klop. Sedangkan Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6. Dia sebenarnya bagus, tapi ada anomali di software-nya. Skor benchmark emang gede, tapi nggak ngejamin performanya lebih baik kalau belum dibarengi software yang optimal. Karena di Realme GT 6, sama-sama Snapdragon 8S Gen 3, performanya itu nggak sebermasalah Poco F6. Ini tuh performanya malah kayak ketuker sama Poco X6 Pro, yang notabene seri di bawahnya. Ya soal ini tinggal tunggu waktu aja sampai Poco bisa matengin Snapdragon 8S Gen 3 di F6. Entah di versi berapa dan kapan waktunya tiba. Jadi untuk sementara, saya kasih kemenangan untuk Poco X6 Pro. Kesepuluh, suhu. Lebih panas Poco F6 atau Poco X6 Pro? Kalau dulu, sebelum kena limitasi, saya bakal bilang Poco X6 Pro jauh lebih panas. Saya pernah overheat sampai 50 derajat Celsius, dan dulu HP-nya itu juga gampang demam. Cuma setelah beberapa kali update software, temperatur di Poco X6 Pro sekarang jadi mendingan. Tapi dipakai main game, kedua HP ini tuh ada perbedaan skema suhu. Suhu CPU dan GPU emang lebih tinggi dimensi T8300 di Poco X6 Pro. Cuma lebih cepat panas Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6. Tapi tetap suhu akhir kedua HP ini tuh kurang lebih sama ya. Suhu CPU dan GPU sama-sama kisaran 65 sampai 80-an derajat Celsius, sedangkan suhu baterai kisaran 42 sampai 47 derajat Celsius. Tapi semua itu tergantung game, durasi, dan settingan grafik yang dipakai. Karena itu pengaruh banget sama suhu yang bakal didapetin. Jadi soal suhu, seri. Kesebelas, game. Kalau game emulator, sambil merem, saya bakal pilih pemenangnya Poco F6. Karena developer emulator itu lebih friendly ke GPU Adreno yang dipakai Snapdragon. Sedangkan GPU Mali yang ada di MediaTek, Exynos, atau bahkan Uni SoC, sebenarnya bisa aja dipakai main game emulator. Tapi nggak seoptimal di chipset Snapdragon. Jadi saya rasa game emulator bukan tolak ukur yang tepat sih. Lebih condong ke kebutuhan user dari awal. Kalau butuh game emulator ya ambil Snapdragon. Simple. Makanya di sini saya lebih nilai dari performa game mobile karena lebih universal. Overall di kebanyakan game yang saya tes seperti Mobile Legends, Honor of King, PUBG Mobile, COD Mobile, Xenless Zone Zero, dan Hongkai Starrel. Performa game kedua HP ini tuh nggak ada masalah yang fatal. Rata kanan sekalipun juga masih lancar walaupun seiring waktu kena limit. Saran saya pakai fan cooler aja kalau mau jaga performanya. Yang pasti di pengujian tanpa fan cooler suhu kedua HP ini relatif mirip. Kisaran 42 sampai 47 derajat Celcius. Tapi untuk game Genshin Impact saya lebih nyaman main di Poco X6 Pro karena Genshin di Poco F6 itu masih ada masalah dan limitasinya itu lebih parah. Jadi belum bener-bener di fix. Cuma kalau kalian main Genshin di Poco F6 tanpa membandingkan secara langsung ke Poco X6 Pro kalian bakal ngerasa Poco F6 itu udah lancar. Tapi kalau side by side di mata itu perbedaannya berasa ya. Dan setelah update HyperOS 8.4.0 Genshin Impact di Poco F6 itu sekarang jadi banyak frame drop. Sebenarnya Poco X6 Pro juga kena limit tapi limitasinya nggak sampai separah Poco F6. Mungkin di komen bakal ada yang nyaranin hapus JoyoC di F6. Tapi di sini saya bahas kondisi sesuai standar bawaannya aja karena di X6 Pro ada JoyoC nggak ada masalah bahkan bisa ngefik masalah game car X Street seharusnya di F6 juga demikian. Jadi pemenangnya Poco X6 Pro tapi skornya saya kasih setengah poin. Terakhir ke-12 kamera yang jelas secara konfigurasi dan sensor kamera Poco F6 lebih baik daripada kamera Poco X6 Pro tapi apakah hasil processingnya lebih bagus? Oke menurut saya kamera Poco F6 masih kurang konsisten kadang bagus kadang enggak dan kadang warnanya bisa pucet HDR-nya kalau pas bagus sih ya bagus tapi suka angin-anginan jadi perlu beberapa kali jepret buat dapetin hasil sesuai harapan sementara kamera Poco X6 Pro dia lebih konsisten di segala situasi di bagian kontras lebih tinggi dan saturasi warnanya lebih keluar tapi buat harga 4-5 juta masih banyak kompetitor yang kameranya jauh lebih bagus daripada kedua HP ini cuma saya pribadi suka kamera yang hasilnya konsisten di segala situasi karena lebih fleksibel dan lebih kepake buat saya yang suka foto secara instan jadi saya kasih kemenangan buat Poco X6 Pro tapi setengah poin total total sabung HP Poco F6 versus Poco X6 Pro hasilnya 4 sama emang sih kedua HP ini punya karakter yang sama price to performance alias HP yang jualan chipset paling kenceng di harga 4 sampai 5 juta tapi inget ada bagian yang dikorbanin biar harganya bisa semurah ini kalau saya pribadi antara kedua HP ini sebenarnya lebih condong sama Poco F6 karena sebelumnya saya udah pake Poco seri F cukup lama tapi kalau ngeliat value dan performa nyata yang ditawarkan Poco X6 Pro rasanya lebih siap aja daripada Poco F6 yang jelas kalau kalian interperforma beli kedua HP ini kecewa cuma reminder dari saya kalau beli Poco F6 udah sabar nunggu optimalisasi oke sekian dulu sabung HP Poco F6 versus Poco X6 Pro kalau ada pertanyaan atau mau diskusi teman-teman tulis aja di kolom komentar sebisanya nanti saya jawab jadi sampai jumpa di video sabung HP berikutnya dan mata asita kecewa Terima kasih.